Indonesia Custom Culture Festival atau Custom Fest 2019 kembali digelar di Jogja Expo Center, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Custom Fest merupakan ajang Custom Fest ke-8 yang diikuti ratusan mobil, motor, hingga sepeda modifikasi dari seluruh Indonesia. Bagaimana keseruannya? Liputan ini akan kami sajikan dan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Dan jangan lupa, tayangan-tayangan kami juga bisa Anda saksikan di laman cnnindonesia.com dan channel Youtube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Gadget. Saya Aldi Hawari pamit udur diri, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Custom Fest yang digelar selama dua hari di Jogja Expo Center mengusung tema Back to the Roots. Custom Fest 2019 diharapkan bisa mengikis perbedaan dengan mengetengahkan karya-karya kreatif anak bangsa dalam bidang otomotif. 150 motor dan 30 mobil custom kreasi pecinta otomotif dari seluruh Indonesia ditampilkan dalam Custom Fest 2019. Beragam motor dan mobil custom berbahan dasar motor dan mobil yang tersedia di pasaran, hingga jenis motor dan mobil langka menarik minat para pecinta otomotif di Yogyakarta. Beberapa custom builder asal Indonesia yang selama ini absen di Custom Fest sebelumnya, tahun ini menampilkan karya-karya andalannya. Selain dipamerkan, ratusan mobil dan motor custom juga dilombakan dalam beberapa nomor kelas. Tidak sedikit pengunjung yang datang ke Custom Fest 2019 ingin menduplikasi bentuk motor dan mobil custom yang dipamerkan. Dengan kamera, para pecinta otomotif sibuk mengambedikan detail-detail mobil dan motor custom yang dibuat idolanya. Selain pameran dan lomba, ada yang berbeda di Custom Fest 2019 ini, yakni diadakannya Flat Track Race. Panitia sengaja menyiapkan sirkut Flat Track Race di halaman belakang Yogyakarta Expo Center. Flat Track Race diukuti oleh para builder dan tamu undangan dari dalam dan luar negeri dan mempergunakan motor-motor custom. Wahyu Juniawan, Yogyakarta